Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini, Kazanah kembali menyajikan kepada anda Embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kazanah Islam Pemirsa Kazanah Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang menjadi mahram bagi orang lain Yaitu karena hubungan darah dan kekerabatan Akibat pernikahan Atau adanya hubungan persusuan Lalu bagaimana dengan hubungan antara lelaki dengan ibu mertuanya Atau perempuan dengan bapak mertuanya Apakah mereka menjadi mahram satu sama lain Ketika seorang lelaki menikahi perempuan Maka sebagian keluarga lelaki menjadi mahram bagi istrinya Begitu pula sebaliknya Di antara keluarga istri yang menjadi mahram bagi suaminya adalah Ibu dari sang istri atau ibu mertua Artinya sang suami diharamkan menikahi ibu mertuanya Sebab maksud dari status mahram adalah haram untuk dinikahi Begitu pula hubungan antara istri dengan bapak mertuanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ibu-ibu istrimu mertua Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu Dari istri yang telah kamu campuri Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu Dan sudah kamu ceraikan Maka tidak berdosa kamu mengawininya Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 Berdasarkan ayat ini mayoritas ulama fiqih mengatakan Menantu dan mertua memiliki ikatan mahram Sehingga mereka boleh saling bersentuhan Seperti berjabat tangan atau mencium tangan mertua Tanpa membatalkan wudhu keduanya Lalu bagaimana jika sang istri meninggal Atau pasangan suami istri itu telah bercerai Apakah sang suami masih memiliki ikatan mahram dengan mertuanya Mahram dalam syariat Islam terbagi menjadi dua Mahram Mu'adbad dan Mahram Mu'akad Mahram Mu'adbad adalah mereka yang haram dinikahi selama-lamanya Apapun yang terjadi Sedangkan Mahram Mu'akad adalah mereka yang haram dinikahi Dalam keadaan tertentu atau yang sifatnya sementara Hubungan menantu dengan mertuanya Termasuk dalam kategori mahram Mu'adbad Artinya menantu lelaki haram menikah dengan ibu mertuanya Selama-lamanya Meskipun dia sudah tidak terikat pernikahan dengan sang istri Akibat perceraian atau kematian Dengan demikian maka menantu lelaki tersebut Tetap boleh berinteraksi dengan ibu mertuanya Meskipun dia sudah tidak memiliki ikatan pernikahan Dengan mantan istrinya Jika demikian apakah seorang lelaki tetap boleh tinggal bersama ibu mertuanya Setelah sang istri meninggal Misalnya untuk merawat dan menjaga sang ibu mertua Ibu mertua selama-lamanya menjadi mahrum bagi menantu lelakinya Baik lelaki itu masih memiliki ikatan pernikahan dengan sang istri atau tidak Dan selama ibu mertua menjadi mahrumnya Maka sang menantu lelaki boleh bersentuhan dengan ibu mertuanya Dan tinggal bersamanya untuk merawat dan menjaganya Apalagi jika sang ibu mertua sudah tua dan membutuhkan penjagaannya Lalu bagaimana dengan saudari-saudari iparnya Misalnya adik-adik ipar perempuan Apakah mereka juga mahrum bagi laki-laki tersebut? Para ulama fikir menerangkan meskipun saudari ipar merupakan mahrum bagi seseorang Namun mereka bukanlah mahrum mu'abad atau yang haram dinikahi selamanya Mereka hanya menjadi mahrum mu'akad atau haram dinikahi sementara Misalnya ketika seorang lelaki-laki menikah dengan perempuan Maka adik-adik perempuan dari sang istri menjadi mahrum mu'akad baginya Dengan kata lain apabila lelaki tersebut ingin menikah lagi Dia haram menikah dengan saudari iparnya Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan diharamkan bagimu mengumpulkan dalam pernikahan Dua perempuan yang bersaudara Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 Berdasarkan ayat ini adik ipar perempuan menjadi mahrum mu'akad bagi seorang lelaki Selama laki-laki tersebut masih menjadi suami yang sah dari kakaknya Akan tetapi jika ikatan pernikahan mereka telah berakhir Baik akibat perceraian atau kematian Maka saudari-saudari iparnya bukan lagi menjadi mahrum bagi si lelaki Artinya lelaki tersebut boleh menikahi adik atau kakak perempuan dari mantan istrinya Selain itu karena hanya menjadi mahrum sementara Maka interaksi antara lelaki dengan saudari iparnya Memiliki aturan yang berbeda dibandingkan interaksi antara dia dengan ibu bertuahnya Misalnya saudari iparnya tidak boleh menampakkan aura Seperti tidak menggunakan hijab di hadapannya Juga tidak boleh saling bersentuhan kecuali di saat-saat yang diperlukan Dan aman dari fitnah Jikapun bersentuhan seperti bersalaman Maka dapat membatalkan wudu Menurut mazhab syafi'i Syekh Al-Qurdawi menerangkan Bersentuhan dengan saudara ipar Tidaknya dihindari Namun boleh dilakukan dalam keadaan tertentu Misalnya ketika menyambut kedatangannya dari perjalanan jauh Dan telah lama tidak bertemu Juga ketika mengantarkan kepergiannya ke tempat yang jauh Serta untuk menenangkan ketika mengalami musibah Wallahu atlam